Terima kasih Terima kasih Bulan Januari Sekitar tanggal 6 Januari Itu mulai hari Senin lagi Tanggal 6 Januari Jadi sekarang Sepuku-sepuku saya Adik-adik saya bahkan Yang sedang kuliah Yang sedang melaksanakan kuliah Sedang Menjalankan masa Istirahat ya Kalau bahasanya mudahnya saya itu yang Bahasa saya itu Bilangnya minggu tenang Jadi sekitar 2 minggu atau 2 minggu ya Kurang lebih ya 2 minggu 2 minggu ini mereka Libur Semoga berhasil ya Untuk kalian yang kuliah Kalau kalian mau Menjalankan ujian Apa bahasanya Uji kompetensi ya Uji kompetensi kuliah Apa bahasanya Saya bingung Mau jelasin apa Saya Sejuruh Tidak punya Kosa kata apa pun Untuk Untuk podcast kali ini Karena saya cuma pengen Ngucapin Ngucapin yang tadi aja Tapi juga sekalian aja lah Sekalian Mungkin Bisa membantu juga Semoga berhasil Kalian semua Yang kuliah Yang belajar Dan tetap belajar Walaupun libur-libur Juga tetap belajar Buka internet Juga jangan Menang-menang libur Mungkin di rumah Ada wifi Atau kuotanya lagi banyak Terus main game MOBA Terus menerus Jangan Jangan keseringan ya Teman-teman ya Karena saya juga Ngeliat sepupu saya Kalau jam tengah malam Suka ada bunyi-bunyi Main HP di kamarnya Ini gak tidur nih Padahal besok kuliah Kasian juga Mau ditegur juga Orangnya udah Besar Bukan malu Orang dewasa Saling neger Gitu kan Tapi Jangan terlalu banyak main Teman-teman Nanti Pertama dari Kesehatan juga rusak Udah jam tidur malam Udah Udah terganggu Mau Besonya kuliah juga Apalagi mau Ujian Apalagi yang Ujiannya udah Semester-semester tua Jadi Rajin belajar Untuk kalian semua Rumah ya Yang Kuliah Yang Yang Nganggur pun juga Sebenernya Kayak saya pun juga Sebenernya Pengangguran juga Sebenernya Tapi Tapi Bukan berarti kita di rumah Pengangguran Yang Kondisinya gak ada kerjaan Tapi malah Malah gak Produktif lainnya Kita Manfaatin lah Semuanya Kita punya internet Kita punya Punya youtube Punya google Punya social media Itu Banyak kok Banyak hal yang bisa kita pelajari Bahkan Itu baru di internet Sebenernya Apalagi kalau kita berani Eksplorasi keluar Kan Jalan-jalan Kayak apa Kayak Jadi menambah 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 ilmu Pastinya menambah ilmu Menambah teman juga Dan menambah Pengetahuan juga Tidak bener-bener Tidak Ya mungkin gitu aja sih Untuk podcast kali ini Saya gak terlalu banyak Materi Sebenernya Untuk podcast kali ini Karena Ya seperti Yang kalian tau lah Podcast ini juga Sebenernya kan cuma 2% yang penting Sisanya tuh gak penting Ngomong cuman Sembarangan aja Ya tapi Tapi masih ada Maksud Saya masih punya maksud Untuk memberikan Hal-hal positif lah Walaupun cuma 2% 2% doang Lawaan juga Kalau ngelawa juga Gak lucu Mungkin garing Ya kan Dan Dan Gak Saya bingung Ya itu Soalnya saya lagi nonton Disini saya juga lagi Nonton Ini sih Lagi nonton Youtube Nama channelnya Namanya Corridor Crew Ya kalau kalian temen-temen tertarik Mungkin nonton Corridor Crew Ya karena saya suka Tentang-tentang ini juga sih Tentang Sesuatu yang tentang Perfilman juga Salah satu Hobis itu juga Videografi Videografi Gak jauh-jauh Nyangkutnya kan Kalau mau di Besar Di skala besar Kan mungkin Film making Bikin film Saya lagi nonton Channel namanya Corridor Corridor Crew Lebih tepannya Crew Corridor Mereka lagi bikin Film pendek Yang dinama Yang Judulnya itu Judul filmnya itu Rush Jadi ada 5 episode Jadi kayak Web series Kalian sebutannya Bagi kalian yang suka Nonton Streaming di Youtube Ada Nama judulnya Tadi Rush 5 episode Dan Lumayan ya Ceritanya bagus Tentang Peperangan militer Dan pengkhianat Gitu lah Ya Ya Gitu aja sih Yang di luar Keep safe Yang Yang di luar Yang jalan-jalan Tetap Berhati-hati Tetap waspada Kalau Ngantuk Jangan Kalau ngantuk Jangan diteruskan Harus istirahat Walaupun Kalian merasa Kebanyakan Dinamu Kerating deng Saya pernah Lihat ada Supir Saya pernah Naya travel Supirnya Nyimpen kerating deng Sok 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 Perkasa Itu Bawa orang Banyak Gak usah Sok inilah Teman-teman Istirahat Kalau memang Istirahat Cari PBU Rest area Apapun itu Atau Bila perlu Cari kota Nginep di hotel Ya Gitulah Pokoknya Yang Merayakan Natal Selamat Natal Merry Christmas Happy Christmas Eve Semuanya Semoga Tuhan Memberkati kalian Juga Dan Untuk kalian yang mungkin Ingin merayakan Malam tahun baru Happy New Year Saya sebutin dari sekarang Karena Saya gak Sempat lagi Mau ngasih tau Itu nanti Happy New Year Semoga Resolusi Ya Gitulah Pokoknya Saya ulangin lagi Resolusi yang kalian ciptakan Untuk tahun 2020 Berjalan dengan lancar Semoga Hal-hal baik Untuk kalian Yang kalian ciptakan Untuk Dikabulkan Terjamah Diwujudkan Dan Apa ya Bisa Membuat hidup kalian Lebih baik Lebih berbahagia Lebih tenang Lebih tepatnya lagi juga Lebih tenang Semoga hidup kalian tetap Bisa dijalani dengan tenang Dan juga untuk yang Mau ujian Yang kuliah Yang ujian Tetap semangat Belajar Jangan nyerah Jangan kayak Jangan kayak saya Kuliah putus Putus kuliah saya Kuliah udah semester 6 Putus Tolol Goblok banget Tapi itu Aib saya sendiri Oke Tetap semangat Tetap belajar Rajin belajar Semoga kalian berhasil Menghadapi Ulihan Ujian dengan Baik Melewati semuanya Dengan baik Dan Mendapatkan Nilai Apa? Kok nilai? IPK IPK Kumlaut Wui Ngapalagi Kumlaut Kumlaut Gak ngerti Saya gak ngerti Cuman ya Saya aminkan Nilainya bagus Kuliahnya lancar Semoga Diterima di Tempat kerja yang Bonafit Kayak si Dul Kerjanya di PT Jadi tukang insinyur Itu yang tahu Yang tahu Episode mana Si Dul diomongin Jadi tukang insinyur Sudah tua Sudah kayak saya Umurnya Sudah Mungkin kalian Sudah ada yang nikah Yang tahu Si Dul jadi tukang insinyur Gara-gara dia kuliah Teknik mesin Dan yang untuk Pendengar yang Anak-anak Mungkin yang sedang Liburan Selamat berlibur Untuk kalian Anak-anak Anak-anak kecil Ini anak-anak Yang masih Wajib Masih Wajib apa ya Bilangnya Masih dalam tahap Wajib belajar ya 12 tahun Oh Singet dong Itu wajib belajar 12 tahun Bener gak 12 tahun Bentar Ya gitu lah pokoknya Saya gak sempat ngitung Sampai SMA Sampai sekolah menengah Taraf akhir SMA SLT Aseberajat Sekarang mungkin Sedang Menjalankan Masa liburan Liburan Semester Oke Jadi Itu aja dulu ya Untuk Teknik Colors Podcast kalian Sebenarnya Teknik Colors Bukan Teknik Colors Podcast juga ya Teknik Colors Grappi Cuman Saya gak Gago aja Ngomong grappi Ya sudah Gak apa-apa lah Mungkin Nanti akan saya Perbaiki juga ya Itu aja dulu Untuk Teknik Colors Podcast kali ini ya Semoga semua Bermanfaat Semoga semua Tetap sehat Dan kalau ada yang Salah-salah Saya mohon maaf Dan Sampai jumpa di Video-video Atau mungkin Podcast-podcast Yang berikutnya Bye Sampai jumpa di video